karena itu pakai kandang lovebird saja udah bisa kalaupun nanti usia enam bulan baru dipindah ke kandang besar itu sangat tidak masalah justru itu yang bagus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel bumi ayam hias nah ini set bersama dengan merak-merak ini ada merak biru merak berorok merah biru original dan betinanya ini ada merak berorok itu di belakang saya Oke ini di belakang saya ada satu jantan dan dua betina ini soal perawatan lagi ya seringkali kalau ada yang udah beli merak pasti akan nanya dan sebelum beli pun akan nanya cara perawatannya bagaimana kandangnya gimana harus pakai kandang besar atau kecil sebenarnya kalau usia naan ini kan usianya udah hindukan ya kalau anak itu pakai kandang lovebird saja udah bisa kalaupun nanti usia enam bulan baru dipindah ke kandang besar itu sangat tidak masalah justru itu yang bagus karena kalau usia anak kan langsung dimindahkan ke kandang besar seperti ini itu akan stres yang pertama karena dia tidak bisa cepat adaptasi dengan alas-alasnya kan ini pasir atau tanah jadi ketika dingin dia akan terlalu kedinginan dan membuat daya tahan tubuh dia tidak kuat nah sehingga nanti akan risikan mati ketika anak kan itu langsung di taruh atau dikasih ke kandang yang besar gitu jadi malah justru kandang kecil kandang ayam biasa yang sering dijual di toko pakan atau toko-toko hewan-hewan ternak gitu itu malah justru paling bagus untuk anak merah usia satu bulan sampai dengan lima bulan enggak masalah dengan kecil dulu itu malah rekomendasi dari saya ya karena memang ada kejadian juga ketika tiga bulan empat bulan itu langsung diturunkan ke tanah dia tidak siap adaptasinya kurang itu malah justru menimbulkan merah itu bisa sakit gitu kan karena anak pernah juga kejadian seperti itu gitu kan saya juga dan pembeli saya juga pernah intinya untuk sama-sama mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengubati nah itu tipsnya ketika usia anak-an nah kalau usia yang dua seperti ini seperti apa nah malah lebih simpel ya jadi pakai kandang besar seperti ini pun kalau kandang besar ini ukurannya minimal dua kali tiga aja cukup atau tiga kali empat itu lebih bagus kalau untuk ternak kalau untuk hiasan seberi sangat tidak apa ya tidak ribet contoh cuman dua kali tiga atau bahkan dua kali dua setengah itu udah sangat cukup tidak terlalu besar enggak masalah nah ini sebenarnya karena belum dipindah saja jadi disini ada empat betina yang ideal yang sana itu ada dua dua betina satu jantan yang sebelahnya nah itu diarah sana kalau yang disini ada dua jantan malan dua jantan dan dua betina tapi karena kalau disini tuh jantannya sudah tidak terlalu agresif jadi dijadikan satu tidak papa ini ada jantan merah biru ini juga dan ini jantan juga jadi sebenarnya nggak masalah ya Hai sekian video pada kesempatan kali ini jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh